Dan pemirsa, elektabilitas Presiden Jokowi Dodo satu tahun memimpin pemerintahan merosot karena kinerjanya selama satu tahun memimpin, dianggap tidak memuaskan. Posisi elektabilitas Jokowi kini ada di bawah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hal itu terlihat dari survei terakhir Poltracking Indonesia. Poltracking Indonesia melakukan survei terkait kepuasan publik pada kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi dan korelasinya dengan figur yang dipilih masyarakat saat ini. Hasilnya Prabowo menjadi figur dengan elektabilitas tinggi 33,05 persen, diikuti oleh Jokowi 31,37 persen, dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambagi Doyono 15,58 persen.